Intro Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia atau DPCPSI Kecamatan Medan Belawan bersama Lions Club dan Yayasan HOPE resmikan sumur bor untuk warga Jalan Pulau Ambon Lingkungan 7 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan dan menanam 3.500 bibit pohon mangrove di Kelurahan Bagan Deli, Sumatera Utara Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila dan dihadiri lurah Kelurahan Belawan Bahari, pengurus Yayasan Lions Club dan Yayasan HOPE serta seluruh pengurus DPCPSI Belawan baik tingkat kecamatan maupun Kelurahan Lura Kelurahan Belawan Bahari Sonang Saing mengatakan bahwa selaku pemerintah sangat berterima kasih kepada Yayasan Lions Club dan Yayasan HOPE yang telah membantu persediaan air bersih bagi masyarakat Sedangkan Ketua DPCPSI Kecamatan Medan Belawan Toko Urbanus Silayan mengatakan kegiatan sosial ini sangat membantu masyarakat dan sangat diperlukan oleh masyarakat Pembangunan atau peresmian sumber bor ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan Lions Club dan Yayasan HOPE dan program lain yang sifatnya benar-benar membantu masyarakat Tentang kehidupan kita, kita selaku pemerintah terima kasih kepada Yayasan Lions dan juga Yayasan HOPE yang sudah membantu penyediaan sumber air bersih di masyarakat Tentu ini adalah bentuk sosial mereka melihat kondisi di Belawan Bahari masih kekurang sumber air bersih Saya sedikit menambah bahwasannya kegiatan ini memang benar-benar sangat membantu masyarakat Bahwasannya ini memang yang sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Kiranya pembangunan sumber bor ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Dan harapan kita bahwa bukan hanya disini saja Bentuk Lions dan Yayasan Lions juga berbuat untuk sumber bor Dan kalau bisa pun ada program lain yang sifatnya benar-benar membantu masyarakat Jadi kita mau ke masyarakat berterima kasih kepada Yayasan Lions Club dan HOPE Atas dukungan dan bentuknya yang sangat berguna bagi masyarakat ini Usai meresmikan pembangunan sumber bor Seluruh DPC PSI Belawan bersama Yayasan Lions Club dan Yayasan HOPE Bertolak ke Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan Untuk menanam 3.500 bibit pohon mangrove Dari Belawan Sumatera Utara, Parserawan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton!